IHSG hari ini Ini cat IHSG hari ini Hari ini tadi turun lumayan signifikan Tapi sore hari mulai ditarik naik gitu Dan kalau teman-teman perhatikan Yang bikin turun IHSG hari ini tuh apa sih Di sesi 1 yang bikin turun yang narik turun gotu Kemudian di sesi 2 Mau dapat bimbingan intensif belajar saham Dan referensi Bisa tanya jawab secara intensif Yuk daftar M-TRED sekarang di mtred.id Hai guys, pindahin buku dulu biar nggak kosong Di biteranku How are you? How are you everyone? Apa kabarnya? Trader 1 menit pertama Harga open saham kadang di atas harga closingan sebelumnya kadang sama kadang di bawahnya Karena apa? Karena supply and demand Kroyes Gia Self Hai Miss Lighting nyalain biar jerawatnya kelihatan Ada jerawat di sini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, halo semuanya Halo semuanya, apa kabar semua? Selamat malam Halo kucing sama bu Tau nggak ini bunyi apa? Enak ya? Minyak kayu putih Halo, merah today normal kah? Ya kan udah diantisipasi beberapa hari kemarin Bahwa marketnya bakalan bisa merah gitu Efek larangan ekspor CPO terhadap saham Ali dan Unilever Apa yang satu penghasil CPO, yang satu pemakai CPO? Ntar aku bahas ya Selamat malam semuanya Halo Huta Uruk Halo Budi Kaying Teddy Polandra Petrus Damianus Darsono Astra bakalan ke Oke, aku akan mulai sekarang Selamat menikmati Oke, sekarang udah bisa lagi belum Sempat terputus tadi Selamat menikmati Halo everyone Putus-putus ya Sekarang udah lancar belum? Oke, sorry internetku masih agak lag Aku buka chartnya juga agak nge-lag guys Oke, sekarang udah bisa ya Langsung aja ya guys ya Ini chart IHSG hari ini Ini chart IHSG hari ini Hari ini tadi turun lumayan signifikan Tapi sore hari mulai ditarik naik gitu Dan kalau teman-teman perhatikan Yang bikin turun IHSG hari ini tuh apa sih Di sesi 1 yang bikin turun yang narik turun gotu Kemudian di sesi 2 Setengah 2 tuh sebenarnya gotu Dia turunnya udah mulai stagnan Udah mulai ketahan gitu Itu gak turun Tapi kemudian setengah 2 Dia ditarik turun oleh Emtek ya Saham Emtek turun di sesi 2 Nah, kemudian di akhir sesi Di akhir sesi Saham-saham perbankan tuh agak-agak naik dikit Jadi agak naik dikit Terus Aldo Syah47 Nanya IHSG hari ini kenapa? Ya gak kenapa-kenapa Ya itu tadi yang aku jelasin Teman-teman tuh gak usah Gak usah heran kalau IHSG koreksi Memang udah waktunya koreksi Kenapa? Karena yang udah kita bahas berkali-kali Pertumbuhan IHSG ini Ini yang tertinggi di Asia Pasifik di tahun 2022 Dan dari level bottomnya pada 26 Januari Sampai level tertingginya pada saat Go to IPO 11 April kemarin Ini IHSG udah sempat naik Lumayan signifikan Nih, sekitaran 11,84% Oke, Laurencia, Helena, Kentio Thank you udah ngingetin disclaimer Jadi teman-teman soalnya Kita kasih edukasi di sini Tapi tetap ada resiko dalam investasi saham Teman-teman antisipasi sendiri ya gitu Oke, balik lagi ke IHSG IHSG-nya emang udah ketinggian banget Udah naik sekitaran Belasan persen dari level terendahnya Di 26 Januari 2022 gitu Terus kalau kita perhatikan secara monthly chart-nya Monthly chart-nya di sini juga udah vertikal banget Jadi wajar banget kalau misalkan ada koreksi Bahkan di bulan Mei nanti Kalau misalkan ada koreksi itu wajar banget gitu Jadi ya normal-normal aja IHSG bisa di bawah 7 ribu lagi nggak ya? Kayaknya nggak deh Dalam waktu dekat ini nggak gitu Sampai mungkin support-nya sekitaran 7 ribuan itu Oke, terus kita mau bahas beberapa saham yang aktif dan potensial aktif Aku mau review untuk saham-saham komoditi dulu nih Komoditinya menarik kenapa? Karena justru ketika koreksi kayak gini Ini mereka lagi pada di area support ya Jadi, oh iya guys Aku malam hari Instagram live-nya kayaknya nggak bakalan lama Karena ini aku lagi kabur dari kelas Cikung aku Ada online kelas Cikung gitu Aku lagi kabur Kabur untuk IG live setengah jam gitu ya Tapi kameranya di zoom tetap dinyalain Jadi gurunya nggak tau Jangan dikasih tau Oke Nanti aku setengah 9 bakalan balik ke kelas lagi Jadi aku akan buat Instagram live-nya Lebih padat dan juga tetap ada peluangnya Meskipun marketnya lagi choppy banget kayak gini Sekarang kita lagi liatin untuk beberapa saham Sektor komoditi dan juga beberapa saham yang lain ya Aku update dulu Tadi Entret ada beli saham Tebik Gitu Jadi tower bersama Nah ini juga aku udah bahas nih beberapa hari kemarin gitu Tebik ini kita udah bahas beberapa hari kemarin bahwa Bahwa koreksinya tuh bagus banget Turunnya tuh 1, 2, 3, 4, 5 Turunnya tuh bagus banget dengan volume kecil Tadi tuh sebenernya Tebik sempet naik tinggi banget Ekornya lumayan panjang Sempet breakout Tapi balik lagi di bawah Cuman nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak usah takut atau gimana Karena ini tetap candle-nya bagus Dia tetap menunjukkan satu tanda reversal Ada perlawanan daya beli gitu Jadi ini tetap kalau kita lihat di chart 5 menitan Harga daya belinya tuh masih lebih besar Ijo-nya masih lebih tinggi Daripada merahnya pas dia turun disini juga volumenya kecil gitu Jadi kalau kita perhatikan Secara daily chart pun juga kayak gitu Pada tanggal 13 April ini naik dengan volume transaksi tinggi gitu Jadi pas konsolidasi disini Konsolidasi disini tuh dia volumenya kecil Guru Cikungnya follow IG Miss Ellen Jangan dikasih tau Kalau ikut kelas Cikung nyamar aja Oke ya Nyamar aja biar nggak bisa follow IG aku nanti ketahuan lagi nge-live nih gitu Oke ya Dia lagi ceramah guru Cikungnya Terus I feel bad Oke Terus kemudian Tadi Tebik Kita sih masih suka Tebik Jadi saham-saham Saratoga Group Masih akan potensial Meskipun ada koreksi normal Sekalian deh aku mau bahas untuk Saratoga dan AGI-nya Kabarnya gimana gitu Jadi Saratoga yang kita sempat lihat Beberapa hari kemarin tuh bagus Naiknya dengan volume transaksi tinggi Ini dia lagi konsolidasi Biarin aja dulu Proses konsolidasi Sensitive banget kena Fibonasi Fibonasi kecilnya Di 23,6 Kemudian dia mantul Kalau kita expect dia bisa koreksi Sampai ke MA50-nya Sekitaran 3300 Kalau kena area sini nih Bagus buat buyback Untuk jangka menengah Sedangkan kalau jang Eh sorry Buyback untuk jangka pendek Sedangkan untuk jangka menengahnya Saratoga ini Kita masih nge-hold Cuan 25-27% Di M-Trade Nah Kemudian selain Saratoga Masih terkait dengan Dengan grup SRTG ini Aku akan review Untuk Anggi Ii Sorry ya Aku bahasnya agak cepat-cepat Jadi ini kabur Kayak ini Anak sekolah kabur Dari kelas Pakai nitip absen Cara nitip absennya Zoom-nya masih nyala Dikasih background Jadi gurunya tua Dia gak ngerti Kalau aku kabur Oke Oke ya Kameranya buram Masa sih Ih Cici bohong Bilangin nama Guru Cicungnya Disuruh push up Gak 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 ketahuan Oke Oke Perhatikan ya Perhatikan disini AGII Nah AGII ini Kita masih watch juga Masih bagus juga Masih bagus disini 1 2 Ini naik Volume tinggi Disini juga naik Volume tinggi Terus Kemudian disini Dia turun 1,2,3,4,5 hari Turun 5 hari Tapi dia volumenya kecil Jadi kita masih suka Jadi Dan ini juga sama Kayak Saratoga Eh Apa tadi ya Iya Saratoga Rapi banget Dia kena fibonacci 236 Terus mantul Setiap kena fibonacci 236 Di angka 2200 Terus mantul Aku sih expect Sebenernya lebih suka Kalau dia turun Sampai ke fibonacci 382 Sekitar level 2060 Atau 1940 Ini ya Jadi level 2000 Sampai 2060an Tapi kayaknya Gak mau turun Jadi Wait and see dulu Untuk yang jangka pendek Kalau aku sih Personally Aku AGII Aku hold Aku personally Aku hold keras gitu Dan aku belinya Kebetulan Sama kayak Amtret Waktu itu AGII Aku beli di 28 Sekitar 28 Maret Jadi cuarnya Sempat 60% Balik lagi Jadi 50% 28 Maret itu Di Disini Disini Jadi pas mantul Dari area support Oke Terus hari ini Tadi Personally Aku ada switch GGRM Ke Doit Mungkin aku ada cerita Di story Tadi Buat yang udah Baca story Aku Bilang dong Disitu Saya Atau aku Gitu ya Jadi Alasannya apa Aku switch tadi Ini bukan Sebenernya bukan Karena sahamnya Gimana Tapi Di portfolio Aku tuh Buat Trading Udah mulai Berani Lebih Agresif Jadi Ketika aku Lihat GGRM ini Yang tadinya Aku beli Karena ada Tanda-tanda Mulai akumulasi Jadi Down trendnya Udah mulai Melemah Terus Dia mulai Sideways Mulai Akumulasi Tadinya Aku pikir Aku beli Ini Lumayan lah Ntar Kalau ada Turnaround Tapi Kemudian Dia Lembek Sekali Lambat Sekali Jadi Akhirnya Aku putuskan Untuk trading Aku ganti Aja Ke Doit Sempat 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 Terpikir Untuk Masuk Dia Ke Portfolio Investing Tapi Kalau Portfolio Investing Aku Prefer Saham-saham Perbankan Pas Dia Turun Aku Beli Gitu Dan Karena Kemarin Aku Udah Simpel Tuing Gitu Ya Oke Terus Ini turun Lagi Dikit Nah Dia Bisa Lanjut Balik Naik Lagi Gitu Terus Sekarang Kita Mau Lihat Untuk Saham Yang Lainnya Dari Sektor Komoditi Masih Dari Sektor Komoditi Dan Masih Ada Kaitannya Dengan Batubara Kita Akan Lihat Saham Harum Yang Juga Jadi Watchlist Kita Watchlist Belum Tentu Dibeli Ya Guys Lulumomo F3 GGRM Dikat Loss Atau Cuan 0% Pas 0, Sekian Persen Jadi Gak Untung Gak Rugi Juga Jadi Lambat Banget Dia Terus Kemarin Aku Juga Sempet Switch Aku Switch Apa Kalb Farma Aku Tuker Ke Tepik Kalau Gak Salah Kalb Farma Aku Lambat Banget Jadi Itu Posisi Impas Impasan Juga Terus Ya Jadi Teman-teman Gak Harus Nambah Duit Terus Portfolionya Bisa Dengan Strategi Rebalancing Tukar Tukar Saham Gitu Oke Tapi Hati-hati Jangan Sampai Bias Mesti Harus Pikirin Pikirin Tujuannya Apa Kalau Aku Kan Memang Tujuannya Yang Ini Tadi Di Portfolio Trading Aku Gitu Jadi Ingat Gak Beberapa Waktu Yang Lalu Aku Sempat Bilang Bahwa Saham Saham Duit Aku Di Portfolio Trading Ini Sempat Aku Taruh Di Saham Saham Yang Cenderung Kuat Gak Terlalu Banyak Fluktuasi Nanti Kalau Pas Tiba Waktunya Aku Akan Move Gitu Ke Saham Yang Lebih Aktif Oke Sekarang Kita Lihat Harum Harum Gimana Nih Harum Dia Lagi Ketahan MA20 Juga Jadi Banyak Saham Komoditi Lagi Ketahan MA20 Dan Akhir Akhir Ini M20 Ini Jadi Clou Yang Lumayan Bagus Sekali Buat Kita Jadi Harap Sih Kayak Gini Jadi Kalau Misalkan Besok Ada War Candle Ijo Kita Akan Buy On Weakness Terus Sementara Itu Hari Ini M-Trade Kita Ada Jual ESA Untuk Jangka Pendeknya Kita Jual Sedangkan Jangka Menengah Kita Wait And See Dulu Karena Hari Ini Jatuh Dengan Volume Transaksi Kecil Tapi Kalau Misalkan Gak Bertahan Di Atas Ini Kita Jual ESA Untuk Jangka Menengah ESA Kita Untuk Jangka Menengah Beberapa Waktu Yang Lalu Udah Sempet Sampai Cuan 200% Tapi Sekarang Cuan Jadi 158 171 18% Itu Oke Juga Gitu Nah Untuk ESA Sendiri Kita Lagi Masih Nungguin Nungguin Koreksinya Aku Ambil Dari Extreme Low Sini Sampai Extreme High Disini Nah Ini Pas Banget Di Fibonacci 38 Harusnya Bisa Mantul Cuman Kita Tadi Yang Swing Trading Exit Dulu Terus Kemudian Untuk Jangka Jangka Menengahnya Kita Masih Hood Fihw Thank you So Much I Love Ellen Karena Baik hati Oops I Love You Karena Karena Kamu Nonton IG Live Aku Tiap Hari Buat Jangka Panjang Apa Jangka Panjang Aku Masih Diperbankan Gede BCA BRI Terus BBNI BMRI Aku punya Dikit Dikit ASEE TLKM Harusnya Oke Tapi Telat Masuk Jadi Aku Tidak Masuk Untuk TLKM Terus Aku Lagi Masih Hold Untuk Propertinya BSD ASMR Aku Udah Ulang Tiap Hari Terus Tapi Tidak Banyak Tidak Sebanyak Saham Perbankan Itu Terus S Hardware Aku Masih Hold Terus Masih Banyak Yang Nanyain Tiap Hari Pada Nanyain ADMR Dan BIRG Ntar Aku Akan Bahas Cuma Aku Mau Bahas Dulu Untuk Sektor Sektor Komoditi Yang Di area Support Masih Potensial Untuk Kita Watch Buat Buy On Witness Sekali lagi Anjilat Aku Malam Hari Ini Nggak Lama Mungkin Sampai Jam Setengah Sembilan Anjilat Karena Praktik Aku Lagi Kabur Dari Kelas Online Kelas Cikung Ya Maafkan Aku Guru Yang Bandel Guru Cikung Yang Baik Hati Oke Oke Nah Disini Antam Kita Lagi Nungguin Dia Kena Area Support MA20 Jadi Akhir Akhir Ini MA20 Jadi Support Yang Lumayan Oke Kita Bisa Gambar Satu Garis Trendline Disini Yang Menarik Adalah Ketika Kita Gambar Garis Trendline Ini Low Yang Disini Udah Kena Trendline Di Bawah Trendline Merah Jadi Kita Mesti Gambar Garis Yang Baru Kalau Kita Gambar Garis Yang Baru Bentuknya Kayak Gini Ini Pas Banget Di Area Support Sekarang Gitu Jadi Antam Potensial Untuk Back on Weakness Juga Kita Tunggu Reversalnya Dulu Jangan Candlenya Masih Merah Dibeli Mungkin Kita Nunggu Pas Kena Nggak Harus Ijo Sebenarnya Tapi Nunggu Pas 20 Nya Agak Lucu Juga Nih Akhir Akhir Nih Judulnya MA20 Semua Jadi Mantul Dari MA20 Sudah Beberapa Kali Aku Coba Bersihin Coretanku Biar Makin Kelihatan Ini Satu Kali Kena Tuing Jadi Buat Kamu Kamu Yang Males Ngegambar Chart Atau Belum Bisa Ngegambar Trendline Bisa Pakai MA Dan Ini Yang Ketiga Spekulatif Buy on Weakness Teman Jangan Lupa Ada Crypto Class Dari Ellen Desme Dotcom Garis Miring Kelas Crypto Terus Kemudian Setiap Hari Rabu Setelah 7 Dan Hari Minggu Jam 4 Langsung Aja Ke Ellen Desme Dotcom Dari Semiring Kelas Crypto Bukan Dari Entret Untuk Kelas Crypto Dan Hari Sabtu Nanti Kita Akan Ada Cuantastik Untuk Saham Juara Di Asia Pasifik IHS Juara Di Asia Pasifik Dan Saham Juaranya Kedepan Apa Aja Langsung Aja Join Hari Sabtu 23 April Jam 10 Alias Besok Oke Ayam Ayaman Kenapa Gagal Naik Secara Menjelang Lebaran Biasanya Oke Untuk Ayam Ayaman Karena Harga Jakub Naik Ketahan Di Jawa Sabar Dulu Aja Sabar Dulu Terus Ada Yang Nanya Pratik KW Tebik Bagus Untuk Baik Sekarang Masih cukup Oke Untuk Tebik Oke Terus Ya Ini URL Untuk Join Seminar Cuantastic Hari Sabtu Besok Emtread.id Garis Miring Cuantastic Dan Ini Gratis Untuk Member Oke Terus Aku Akan Lanjut Lagi Untuk Saham Yang Lainnya Selain Sektor Commodity Watchlist Kita Dari Saham Apa Aja Nih Watchlist Kita Ada Saham ASA Ya Adi Sarana Armanda Beberapa hari Kemarin Sempat Breakout Dan Ini Koreksi Normal Koreksi Normal Jadi Kita Lihat Dia Bakalan Bisa Kena Di Sini Level 2600 Dan Kemudian Bisa Mantul Gitu Jadi Ini Adi Sarana Armanda Dan Menariknya Sempat Naik 2 Volume Tinggi Ini Jadi Kita Watch Ini Ini Kayaknya Normal Correction Aja Dia Baru Keluar Dari Stage Satunya Mau Menuju Stage 2 Nah Terus Ini Ada Pertanyaan Yang Bagus Nih Kalau Beli Ayam Ayaman Harus Beli Bc Nya Untuk Hedging Salah Satu Aja Pas Lagi Bagus Terus Bc Ntar Aku Akan Bahas Juga Menarik Itu Aku Akan Review Bevin Yang Juga Jadi Watchlist Kayak M Trat Juga Bevin Nah Tapi Yang Menarik Disini Bevin Dia Lagi Kena Support Support Nya Kuat Banget Ma 100 Dan Selain Kena Support Ma 100 Bevin Ini Dia Kena Support Disini Di 8 Maret Dan 24 Maret Ya Gitu Cuman Kita Lihat Aja Apakah Dia Bisa Mantul Atau Enggak Kalau Kira-kira Bisa Mantul Kita Akan Buy Dan Kasih Tahu Di Real Time Di Real Time Untuk Trading Signal Di M Trade Gitu Teman-teman Gue Bevin Duit Tadi Udah Aku Bahas Belum Ya Duit Tadi Udah Dibahas Di Awal Dan Ini Juga Bagus Banget Koreksinya Udah Sampai Hampir 61% Terus Ini Kena Support Ma 20 Jadi Bisa Di Watch Banget Untuk Duit Untuk Untr Aku Coba Untr Yang Juga Jadi Watch List Kita Ini Sama Pattern Banyak Yang Pattern Kayak Gini Jadi Ini UNTR Dia Hampir Kena MA 20 Terus Keluar Candle Ijo Kalau Mau Si Nawar Agak Pelit Dikit Sekitaran Level 27 500 Sampai 27 800 Dan Selain UNTR Ini Tadi Ada Yang Nanya Gosco Gimana Gosco Gosco juga Menarik Karena Beberapa Hari Kemarin Sempat Maik Nah Kemarin Disini Ada Pantulan Dikit Terus Turun Lagi Ini Mirip Kayak Doit Kemarin Udah Sempat Naik Terus Dia Turun Lagi Turun Kebawah Disini Jadinya Kalau Teman-teman Misalkan Belum Punya Tungguin Di 192 Kalau Misalkan Udah Punya Wait And See Dulu Aja Semoga Belinya Juga Banyak Banyak Bisa Nambah Lagi 192 Sampai 200 Karena Nanggung Nanggung Banget Jadi Kemarin Aku Termasuk Yang Beli Disini Aku Sih Akan Hold Dulu Karena Ini Dekat Area Support Jadi Kalau Misalkan Turun Di 192 Itu Level Pembatasan Resiko CPO Memble Ya Bentar Ya LCP Ya Nggak CPO Doang Sih Saham Saham Yang Lain Juga Lagi Konsolidasi Tapi Keliatannya Batu Barang Yang Akan Mantul Duluan Sama Metals Yang Udah Ada Tanda Mantul Tins Antam Harum Terus Doit UNTR Ya Itu Dari Dari Komoditinya Sedangkan Kalau Untuk CPO Memang Kayaknya Masih Intensi Dulu Gitu Terus Pada Nanyain ADMR Turun Tiga Hari Dan ARB Wajar Wajar Kan Udah Ketinggian Biarin Dulu Konsolidasi Pro B Bentuk Kayak Gini Biarin Aja Jangan Masuk Dulu Yang Punya Mau Profit Taking Boleh Mau Enggak Juga Gap Apa Kalau Modalnya Bawah Bawah Itu Berapa Sih Bawah Dibawah 1.800 Tiga Dapatnya Dari Mana Ini Support Disini Ada MA Disini 7153 Ya SD Masih Bisa Koreksi Dan Kalau Koreksi Normal Duit 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 Distribusi Kita Lihat Distribusi Atau Dari Volume Sebenernya Jadi Ketika Harga Turun Volumenya Kecil Anyway Volumenya Kecil Ini bukan Distribusi Masih Tinggian Disini Volume Belinya Terus Ini Ada Yang Nanya Excel Apakah Udah Capai Target Waktunya TPK Soalnya Udah Tiga Hari Ini Masuk Net Floor Rensel Terus Jadi Di M Trade Sendiri Tadi Kita Take Profit Excel Untuk Jangka Pendeknya Nah Kita Coba Lihat Untuk EXCL Jangka Menengah Kita Masih Hold Cuan 15-17% Sedangkan Jangka Pendek Kita Udah Jualan Cuan 16% Memang Dia Udah Kena Resisten Resisten 3250-an Disini Udah Kena Resisten Nah Terus Bakalan Bisa Turun Sampai Berapa Kemungkinan Sampai 29-50 Sampai 3000-an Jadi Gambarnya Kira-kira Bakalan Ini Bisa Turun Kebawah Disini Baru Kemudian Naik Lagi Nah Kalau Buat Teman-teman Yang Jangka Pendek Trader Sebaiknya Jualan Dulu M Trade Udah Jualan Cuan 16% Tapi Kalau Untuk Yang Jangka Menengah Ngehold Nah Aku Termasuk Yang Jangka Menengah Aku Masih Ngehold Ke SCL Ini Oke Terus WIRG Banyak Banget Yang Nanyain Kayaknya Udah Aku Bahas Belum Tadi WIRG Oh Belum Biarin Dia Turun Dulu Guys Biarin Dia Konsolidasi Normal Dulu Kayak ADMR Jangan Dibeli Dulu Biarin Aja Tensi Dulu Esa Gimana Esa Jangka Pendek Tadi M Trade Ada Exit Untuk Swing Trading Menengah Kita Nunggu Sehari Lagi Kalau Misalkan Turun Kita Akan Exit Gitu Tadi Entret Lepas Semua Acess Kalau Aku Masih Hold Enggak Oke Mari Kita Lihat S Hardware Ini S Hardware Tadi Dijual Karena Dia Breaking Down Dari MA 20 Breakdown Dari Sini Dan Memang Kalau Jangka Menengah Kita Sering Pakai MA 20 Gitu Jadi Kita Lihat S Hardware Mari Kita Lihat S Hardware Disini Oke Jangka Pendek Kita Ada Jual Impas Jangka Menengah Masih Untung 7-8% Gitu Dan Tadi Bener Action Karena Dia Breakdown Dengan Full Candle Meskipun Sore Hari Ditarik Aku Masih Hold Atau Udah Jualan Jadi Gini Teman-teman Kalau yang di M-Trade Ini Jangka Pendek Dan Jangka Menengah Itu Based On Technical Full Technical Kenapa Karena Technical Itu Code On Code Lebih Aman Artinya Kapan Dia Mau Turun Kapan Dia Mau Naik Itu Sangat Sensitive Sekali Ketauan Sedangkan Kalau Untuk Investasi Yang Punya Aku Ini Lebih Ke Arah Ada Fundamental Profil Resikonya Beda Jadi Teman-teman Untuk User M-Trade Itu Kita Sama Rata Semua Profil Resikonya Profil Resiko Investor Atau Trader Pada Umumnya General Yang Gak Siap Dengan Floating Loss Kira-kira Kayak Gitu Untuk Investasi Jangka Panjang Jadi Kalau Di M-Trade Tadi Udah Dikat Semuanya Dan Itu Benar Kalau Di Aku Sendiri Kebetulan Aku Masih Hold Karena Porsinya Juga Gak Begitu Besar Dari Total Portfolio Aku Dan Pertimbangannya Adalah Ini Karena Pertimbangannya Karena Ada Faktor Fundamental Juga Kira-kira Kayak Gitu Guru Cikung Memanggil Bentar Bentar Lagi Anyway Sebenarnya Itu Aja Yang Jadi Highlight Yaitu Saham-saham Commodity Yang Lagi Di Area Support Bentar Lagi Juga Mulai Libur Lebaran Guys Jadi Jangan Terlalu Agresif Terus Kemudian Untuk Saham-saham Perbankan Besarnya Kayak BCA BRI Dan Kawan-kawan ASII Ini Juga Udah Naik Ketinggian Jadi Jangan Di Kejar Jangan Dihajar Di Atas BMRI BBNI Udah Ketinggian Jadi Biarin Koreksi Dulu Jadi Kalau Teman-teman Nanya IHSG Kemana IHSG Bakalan Koreksi Itu Normal Koreksinya Contoh Ini BMRI Kemarin Naik Dengan Volume Transaksi Sangat Tinggi Akan Sangat Normal Buat BMRI Jika Dia Gerakannya Kayak Gini Dulu Next Week Terus Kemudian BBNI Juga Dia Naik Kenceng Banget Next Week Dia Akan Sangat Normal Kalau Gerakannya Ini Saham Blue Chip Kayak Saham Second Liner Gerakannya Dia Sangat Normal Kalau Gerakannya Bakalan Kayak Gini Jadi Waspada Seminggu Dua Minggu Kedepan IHSG Bakalan Ada Normal Correction Pertanyaannya Sebenarnya Bukan Pada Saham Saham Bikes Pertanyaannya Pada Saham Saham Second Liner Dan Saham Saham Kecil Kira-kira Bakalan Ikut Turun Atau Enggak Tergantung Tergantung Apa Satu Jika Seandainya Saham Saham Kecil Itu Jika Seandainya Kondisi Market Secara General Bagus Data Ekonomi Apa Semuanya Bagus Saham Saham Kecil Tidak Terlalu Terdampak Tapi Kalau Misalkan Data Ekonomi Tidak Bagus Atau Ada Sesuatu Yang Sifatnya General Tidak Bagus Saham Saham Kecil Itu Bisa Ikut Kedampak Jadi Sekarang Kalau IHSG Turun Bukan Berarti Saham Turun Bisa Jadi Perbankannya Diem Gotunya Turun Atau Mungkin Perbankan Turun Gotunya Turun Dan Bukan Cuma Gotu Bukalapak Entek Termasuk Kapitalisasinya Lumayan Gede Samson Teknologi Lainnya Juga Lumayan Gede Kira-kira Kayak Gitu Bagus Kalau Saham Bicap Koreksi Gorengan Justru Fluktuatif Gorengan Kayak Apa Dulu Kadang Bisa Jadi IHSG Turun Bicap Turun Second Liner Third Liner Ikut Turun Yang Naik Paling Gorengan Yang Parah Banget Third Liner Kayak Gitu Jadi Mesti Melihat Dulu Penyebab Apa Intinya Strategi Trading Sekarang Sekarang Ini Adalah Kita Lebih Banyak Buy On Support Lagi Instead Buy On Break Out Kenapa IHSG Udah Ketinggian Jadi Jangan Kaget Jangan Bingung Kalau Misalkan Dia Turun Dia Koreksi Jangan Nanya Kenapa Memang Udah Waktunya Dan Kita Harus Hati Hati Disitu Oke Jadi Aku Nggak Bisa Kabur Lama Lama Nanti Dimaren Guru Cikung Aku Lumayan Galak Oke Jadi Aku Mesti Balik Ke situ Satu Lagi Toba 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 Ini Toba Toba Berapa hari Kemarin Ini Dia Sempat Naik Dengan Volume Transaksi Lumayan Tinggi Jadi Kalau Teman Teman Perhatikan Ini Naik Volume Transaksi Tinggi Terus Ini Turun Nah Tapi Turun Sebenarnya Normal Correction Dengan Volume Transaksi Kecil Tapi Koreksinya Ini Nggak Kira-kira Harusnya Kalau Koreksi Bagus Itu Di Atas Harga 1220 Pattern Bagus Di Atas 1200 Tapi Ini Bablas Terus Sampai Kesini Pertahanan Terakhirnya 1070 Di Bawah 1070 Cut Loss Di Atas 1070 Masih Tahan Oke Misalnya Baik Banget Gak Pelit Ilmu Anda Juara Sering-sering Dipuci-puci Biar Makin Senang IG Live Makin Semangat Jangan Lupa Teman-teman Join Mthread VIP Teman-teman Langsung Klik Link Di Bios Atau Mthread Mumpung Ada Promo Lebaran Promo Ramadhan Yang Sebentar Lagi Akan Berakhir Dan Masih Banyak Saham Potensial Meskipun IHSG Mau turun Tapi Perekonomian Membaik Turun Untuk Naik Lagi Saya Ellen May Semoga Bermanfaat Yang Mau Join Daftar Sebagai Coach Kita Bisa Juga Langsung Aja DM Aku Atau Ke HRHR Jangan Lupa Download Aplikasi Mthread Di Android Dan Nikmati Edukasi Premium Sekarang